Pemirsa Kepala Badan Kespangpo Provinsi Jambi, Apani Saharudin, mengharapkan peran serta semua elemen dan kelompok masyarakat agar memiliki komitmen bersama bagaimana menjaga stabilitas kondisi aman dan kondusif di Provinsi Jambi ini dalam merahkan menyukseskan agenda nasional pemilu yang dilaksanakan Februari 2024. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi tim kewaspadaan dini pemerintah Provinsi Jambi, Kamis 2 Pasoktober. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakas Bangpol Provinsi Jambi melalui bidang penanganan konflik menggelar rapat koordinasi tim kewaspadaan dini Provinsi Jambi yang berlangsung di Aula Kantor Bakas Bangpol Kamis 12 Oktober 2023. Rekor tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas sejumlah isu strategis menjelang penyelenggaran pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang dengan melibatkan BIN Provinsi Jambi, BNNP Jambi, Polda Jambi, dan Satgas Wil Densus 88 Polri, Kejaksaan Negeri Jambi, serta dihadiri para lurah dan camat sekota Jambi. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin, dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak sesungguhnya sudah sangat dekat. Kota Jambi sebagai tolak ukur Provinsi Jambi sampai saat ini masih sangat kondusif, namun tidak menutup kemungkinan pada masanya akan terjadi gejolak atau hal-hal yang akan mungkin merusak dan mengganggu keamanan, kedamaian, dan ketertiban penyelenggaran pemilu yang akan datang. Untuk itu, melalui forum ini sangat diperlukan peran serta semua stakeholders dalam mengambil langkah-langkah yang persuasif, konkret, dan nyata sebagai upaya untuk mengantisipasi, juga mendeteksi dini, kondisi yang mungkin akan mengganggu, bahkan sampai merusak pemilu dan pilkada mendatang. Sehingga hal itu tidak akan terjadi di Provinsi Jambi. Apani berharap melalui upaya ini juga sebagai pembelajaran pendidikan politik kepada masyarakat luas terutama para lurah dan jamat, bagaimana memastikan semua mata pilih yang ada di wilayahnya masing-masing sudah terdaftar. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban semua pihak bagaimana mengupayakan pelaksanaan pemilu di Provinsi menjadi pemilu yang berkualitas, serta menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kemajuan daerah dan masyarakat di Provinsi Jambi. Karena itu kita perlu mewaspadai dan kita perlu bersama-sama berkomitmen bahwa penyelenggaraan pemilu di Jambi umumnya dan di Kota Jambi ini khususnya ini nanti dapat berkelan-kelan, aman, damai, sehingga pelaksanaan pemilu nanti dapat menghasilkan. Dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang insya Allah mereka akan memiliki takgung jawab dan integritas serta rasa tanggung jawab bagaimana mematuhkan republik, mematuhkan daerah dan wakili rakyat Provinsi Jambi ini baik di nasional maupun di sartaran BPRD atau Provinsi Jambi maupun di BPRD Kabupaten Kepaingat. Terima kasih.